Marliana kakak Vina ungkap hanya ada satu cet di HP. Fakta baru kasus Vina Cirebon yang terjadi tahun 2016 lalu dibeberkan oleh sang kakak kandung, Marliana, 33. Kakak kandung Vina ini mengungkap bahwa hanya ada satu cet yang tersisa di dalam handphone atau HP milik Vina. Ponsel itu, kata Marliana, diambil dari polsek talun tiga hari setelah kematian adiknya. Marliana mengungkapkan hal ini saat diwawancarai media, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Terkait keberadaan HP Vina pas kejadian itu, saya ambil HP Vina di hari ketiganya almarhumah Vina meninggal dunia. Saat itu, saya ambil HP Vina di polsek talun, ujar Marliana. Menurut Marliana, HP tersebut awalnya terkunci layar dan tidak bisa dibuka. Nah, waktu HP sudah di tangan saya, HP-nya belum bisa saya buka karena terkunci layar, sehingga saya minta tolong ke ponakan. Sebab, ponakan ini yang setiap hari tidur bareng Vina jadi dekat gitu, sehingga tahu kunci layar HP Vina, ucapnya. Setelah berhasil membuka HP Vina, Marliana menemukan bahwa kontak yang ada di dalamnya hanya kontak keluarga. Setelah berhasil dibuka, saya lihat kontak di HP-nya itu hanya ada kontak keluarga, gak ada kontak yang lain. Dan BBM pun, saat itu masih hitskan. Di dalam BBM itu hanya ada satu chattingan dan chattingannya itu tersisa chat yang dua hari lalu, sebelum kejadian. Jadi kalau chat di BBM itu sepertinya ada yang menghapus juga, nomor kontak juga seperti ada yang menghapus, jelas dia. Marliana juga menyebutkan bahwa HP Vina diambil oleh polisi beberapa hari setelah berada di tangannya. Terus setelah ada di tangan saya selama dua-tiga hari, barulah diambil oleh polisi katanya untuk barang bukti, BB. Dan sampai saat ini HP pun belum kembali ke tangan keluarga, masih ada di pihak kepolisian, katanya. Marliana mengungkapkan bahwa ia sempat menanyakan keberadaan HP Vina kepada pihak Polda Jabar saat mereka datang memberikan surat pemanggilan untuk ayahnya pada tanggal 1 Juni tahun 2024. Waktu tanggal 1 Juni tahun 2024, itu kan ada pihak Polda Jabar datang memberi surat pemanggilan untuk bapak saya itu. Saya sambil nanyain ke mereka HP adik saya ada enggak, mereka jawab ada, aman katanya, ujarnya. Ia pun berharap kepolisian bisa mengembalikan HP milik adiknya tersebut. Saya harap dibuka dan dikembalikan, soalnya salah satu kasus ini biar terang-benderang buka isi HP korban dan terpidana, ucap Marliana. Sementara itu, kasus Vina Cirebon terus menjadi perhatian publik dan fakta baru ini menambah misteri yang masih menyelimuti kejadian tragis tersebut. Kecurigaan mulai membanjiri kasus pembunuhan Vina dan Ekim menjelang putusan sidang pra-peradilan. Putusan sidang itu akan disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Kuasa hukum Pegi meyakini bahwa status perangkapan tersangka terhadap kliennya tidak sah. Bahkan muncul kecurigaan usai jalan di sidang yang digelar pada Senin 1 Juli hingga 5 Juli kemarin. Salah satu kecurigaan itu diungkap oleh mantan kabar reskrim PORI, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Susno justru menaruh kecurigaannya kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni AEP. Susno meyakini bahwa 11 orang terpidana yang ada di BAP didapatkan Ibturudiana, ayah Eki, dari keterangan AEP. Apalagi AEP pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya Eki pada 2016 silam. Tak hanya AEP, Susno turut menyeret nama Dede dan Belbel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke awal bola penyelidikan kasus tersebut. Ia juga meminta penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih, dirinya mendengar bahwa ada kua Ibturudiana yang telah menjita CCTV tersebut. Susno juga meminta Peggy Sutiawan asal Cianjur juga ikut diperiksa agar kasus tersebut terang-penderang. Terima kasih telah menonton! Setelah Peggy Setiawan resmi bebas, dua nama Peggy lainnya kini disebut terkait dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi delapan tahun lalu. Pihak kepolisian telah memantau kedua nama tersebut dan meminta mereka untuk segera dijemput guna diperiksa dan memberikan kesaksian. Vina, gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu, 27 Agustus 2016. Keduanya diduga menjadi korban penganiayaan geng motor. Peggy Setiawan, yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan, dinyatakan bebas setelah gugatan praperadilan yang diajukannya dikabulkan hakim. Penasihat Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi kini meminta penyidik Polda Jabar untuk segera mengejar pergi Cianjur dan pergi Cirebon. Hal ini dilakukan setelah praperadilan Pegi Setiawan dikabulkan oleh hakim PEN Bandung, Eman Sulaiman. Arianto Sutadi menyatakan bahwa penyidik Polda Jabar memiliki pekerjaan rumah baru pasca praperadilan pergi Setiawan. Menurutnya, penyidik Polda Jabar harus memburu 3 DPO dalam kasus Vina Cirebon. Arianto juga berharap agar 8 terpidana dalam kasus Vina segera mengajukan peninjauan kembali, PK. Jika PK itu dimenangkan oleh para terpidana, penyidik harus melakukan penyidikan ulang dalam kasus Vina Cirebon. Mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Susno 2G juga meminta agar Pegi Cianjur segera diperiksa oleh penyidik. Susno 2G mencuri GAF dan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon ini. Menurutnya, kedua orang tersebut bisa diduga sebagai pelaku sebenarnya. Jangan maju. Mau kembali. Tetap masuk kembali. Tepuk kembali kepada kaum-kaum. Tepuk kembali. Tepuk kembali. Tepuk kembali. Tepuk kembali. Terima kasih banyak pada seluruh Terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Jokowi Dodo, Presiden Bapak Jokowi Dodo, Presiden Bapak Jokowi Dodo, dan tim lainnya Dan saya juga mau ucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya Dan saya mau juga mengucapkan sama barcawan di Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau men-support saya Dan saya juga mau ucapkan kepada seluruh kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah mau mati-mati air buat saya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Saya sangat bahagia Semoga takdir kebenaran ini bisa atas Amin Status tersangka pergi setiawan dinyatakan tidak sah oleh PN Bandung pada Senin 8 Juli Tangis haru keluarga pun pecah setelah mendengar putusan tersebut Adapun sidang putusan praperadilan ini disampaikan Hakim Tunggal Eman Sulaiman Ia menyatakan penetapan tersangka pergi tidak sah dan batal demi hukum Sementara itu berdasarkan pantauan di lokasi, keluarga pergi tampak menangis saat mendengar putusan tersebut Bahkan keluarga pergi langsung melakukan sujud syukur, seketika suasana sidang juga menjadi riuh dan tak kondusif Di sisi lain, salah satu kuasa hukum pergi, Marwan Iswandi mengaku sangat puas dengan putusan PN Bandung yang mengabulkan praperadilan kliennya Marwan menilai keadilan benar-benar ditegakkan dalam permohonan praperadilan pergi Sementara itu Polda Jabar juga bereaksi atas putusan ini Kabit hukum Polda Jabar, Kombes Nurhadi katakan pihaknya bakal patuh terhadap putusan Hakim Terima kasih telah menonton! Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman menjadi penentu nasib Pegi Setiawan Bukan tanpa alasan, Hakim Eman Sulaiman bakal menentukan Pegi Setiawan akan lanjut dalam perkara kasus pembunuhan Vina atau tidak Terpisah, salah satu orang dekat Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo mengurai prediksi putusan sidang praperadilan Pegi Setiawan Sosok tersebut merupakan penasihat ahli Kapolri yakni Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi Ia mengurai analisanya jelang sidang putusan praperadilan Pegi Setiawan yang akan digelar pada Senin, 8 Juli 2024, pagi Saya melihat putusan ini nanti bagaimana itu nanti tertuang kepada Bapak Hakim Bapak Hakim itu di sini memutuskannya hanya akan menentukan apakah tindakan penyidik selama ini yang diuraikan itu ya Katanya seperti dilansir dari salah satu TV swasta, Minggu, 7 Juli 2024 Menurutnya, dalam sidang yang digelar selama sepekan ini penyidik Polda Jabar telah menjelaskan alasan penetapan tersangka kepada Pegi Setiawan di muka sidang praperadilan yang digelar di pengadilan negeri Bandung Hal tersebut yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengeluarkan putusan dalam sidang praperadilan Soal kuasa hukum Pegi yang menyebut kliennya korban salah tangkap dan cacat prosedur Mantan Pati Polri ini juga menyebut jika Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalil yang diuraikan kuasa hukum Pegi Setiawan Namun, Hakim hanya akan menilai penetapan tersangka Pegi Setiawan oleh Polda Jabar apakah sesuai prosedur atau tidak